Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti, Senin pagi memimpin serah terima jabatan para Kapolda yang mendapatkan rotasi dari Kapolri di Gedung Repatama Mabes Polri, Jakarta. Ada tujuh Kapolda yang kali ini kebagian dirotasi, diantaranya Kapolda Maluku, Kapolda Sumatera Selatan, Kapolda NTT, dan Kapolda Kepulauan Riau. Mabes Polri kembali melakukan rotasi jajarannya di Gedung Ruang Pertemuan Utama, Rupatama Mabes Polri. Kali ini ada tujuh Kapolda yang dirotasi oleh Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti, diantaranya Kapolda Maluku, yang kini dijabat Brigjen Ilham Salahuddin, menggantikan Brigjen Murad Ismail. Kemudian ada Irjen Joko Prastowo, sebagai Kapolda Sumatera Selatan, menggantikan Irjen Iza Fadri. Selain itu, Kapolda lainnya yakni Kapolda NTT, yang sebelumnya dijabat Brigjen Endang Sunjaya, kini digantikan oleh Brigjen E. Widio Sunario. Dan Kapolda Kepulauan Riau, yang kini dijabat Brigjen Sambudi Gusdian, menggantikan Brigjen Armand Depari. Selain tujuh Kapolda, ada satu lagi jabatan perwira tinggi Polri, yang ikut dirotasi, yakni Kepala Korps Brigadir Mobil, atau BRIMOB. Kepala Korps BRIMOB kini dijabat oleh Brigjen Murad Ismail, menggantikan Irjen Robi Kaligis. Ketujuh Kapolda dan Kepala Korps BRIMOB yang baru dan lama ini, resmi menyerahkan dan menerima jabatannya, yang langsung dipimpin Kapolri. Rotasi kepemimpinan tersebut dilakukan, guna memberi penyegaran kepada jajaran anggota Polri. Sebelah setiap hari, 2016, telah menyerahkan tugas dan tanggungnya penyempatan Kapolda Musa Tengah Timur, kepada Brigadir Jenderal Polisi Jenderal S. E. Widio Sunario. Dalam amanatnya, Kapolri Jenderal Pol Badrudin Haiti mengatakan, agar para Kapolda baru dapat meneruskan kinerja para Kapolda sebelumnya. Selain itu, para Kapolda juga diminta agar turut terjun ke lapangan, guna mendengarkan aspirasi masyarakat terhadap Polri. Tak hanya itu, para Kapolda juga diminta untuk selalu waspada, guna mengantisipasi terhadap gangguan aksi terorisme, yang kini terjadi di beberapa wilayah. Terima kasih. Dari Jakarta, Henry Fajaryadi melaporkan.